Ya salam sejahtera untuk kita semua bersama-sama dan selamat datang terutama bagi yang baru pertama kali ke tempat ini, Dhamadipa Meditation Center ya mulai hari ini kita mulai akan melangsungkan kegiatan terkait dengan Wipasana Retreat yaitu sampai tanggal 26 26 pagi setelah makan pagi kita bisa akhiri saya akan bagi, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan aturan dan juga teknik meditasi utamanya nanti kita bisa sebagai yang pendahulu gitu ya melatih ketenangan dan konsentrasi terlebih dulu dan besok di hari kedua saya akan jelaskan kita mulai mendalami terkait dengan meditasi ketenangan yang lebih intens, bagaimana dia tahapan nafas masuk keluar sampai ke dalam empat tahapan di hari ketiga baru kita benar-benar intens melati Wipasana itu adalah pandangan terang dan saya akan jelaskan terkait dengan duduk dan jalan apa yang harus diperhatikan dalam kita praktek meditasi Wipasana jadi nanti di hari berikutnya kita masih sekitar ada tiga hari atau empat hari berikutnya terkait dengan pengalaman-pengalaman meditasi dan juga hal-hal yang fundamental dalam meditasi oleh karena itu hari ini kita bisa dikatakan adaptasi terlebih dulu, lingkungan baru dan sebagainya saya akan disebut anda atau panggil anda sekalian dengan sebutan yogi yogi itu artinya adalah dari kata yoga, yoga itu adalah praktek latihan bertapa mereka yang praktek latihan bertapa disebut sebagai yogi tapi lebih dalam lagi adalah mereka yang sedang berjuang untuk menghapus kotoran batinnya keserakahan, kebencian dan kebodohan maka disebut yogi itu bagus juga kalau disebut sebagai yogi setiap kali saya sebut yogi berarti anda ingat tugas anda disini apa ya maka dengan sebutan yogi itu sudah mewakili anda sekalian disini itu juga memudahkan saya yang gak hafal namanya satu persatu soalnya nah para yogi sekalian di dalam buddhis atau di dalam ajaran meditasi yang kita praktekkan disini itu ada dua jenis yang pertama itu adalah terkait dengan meditasi ketenangan batin yang kedua itu adalah meditasi wipasana program ini 6-7 hari itu adalah untuk latihan retret meditasi wipasana tetapi yang sering kita lati setiap dua minggu sekali itu adalah meditasi ketenangan batin nah beberapa yang disini saya perhatikan sudah sering ikut tapi mungkin supaya ini bisa menyeluruh saya mau tanya dulu ada yang sudah pernah ikut meditasi sebelumnya? yang sudah pernah ikut retret minimal 1 atau 2 hari? saya salah pertanyaan ya harusnya yang gak ikut siapa gitu ya? hah? ayah coba yang belum pernah ikut retret sama sekali siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum pernah sama sekali ikut retret meditasi? ya makanya kalau saya langsung masuk ke dalam yang advance untuk berwipasana dampaknya nanti akan ketinggalan oleh karena itu saya jelaskan hari ini tahap demi tahap kita di dalam meditasi ini itu ada dua satu untuk ketenangan batin yang kedua adalah untuk wipasana singkatnya wipasana itu adalah bukan sekedar mencari ketenangan atau kedamaian batin tapi lebih untuk memahami realitas kehidupan kita bukan yang eksternal juga tapi yang internal terkait dengan badan dan pikiran kita nah tetapi kalau ketenangan batin di beberapa tempat itu sudah dilatih tadi saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa yogi itu ada yang bilang saya sudah pernah ikut nih di satu center misalnya ada yang juga ikut di satu center untuk kesehatan dan sebagainya ya itu di antara mereka ada yang untuk mengembangkan ketenangan batin nah dua hari ini hari ini dan besok kita bisa lakukan itu supaya kalau saya bilang ini sebagai pemanasan pemanasan supaya kita gak langsung ketahapan yang advance karena beberapa yogi dia akan kaget biasanya kenapa kaget? karena di dalam meditasi wipasana itu adalah tujuannya untuk melihat segala sesuatu as it is sebagaimana adanya jadi kita akan bersikap sebagai seseorang yang objektif terhadap apapun yang muncul contohnya kalau kaget mentasi nafas masuk nafas keluar tiba-tiba kaki sakit gak boleh pindah posisi tapi harus diperhatikan dari dia muncul sampai dia lenyap kecuali gak tertahankan itu pun disini dikasih dikasih kesempatan hanya sekali aja pindahnya posisi duduk dalam kita 30 menit meditasi satu kali pindah posisi duduk ya nah oleh karena itu itu agak cukup berat bagi pemula maka untuk dua hari ini setidaknya sebagai kita adaptasi pengenalan kita meditasi ketenangan batin terlebih dulu dan biasanya kalau meditasi ketenangan batin itu yang paling sering dan paling banyak dipraktikkan bagi orang umum adalah nafas keluar masuk di bagian nostrils atau di rongga hidung kita di atas bibir atas kita bisa juga atau beberapa orang yang sangat sensitif terkait dengan belly breathing penapasan diafragma itu penapasan perut kembang dan kepisnya perut nanti coba Anda Anda sesuaikan mana yang lebih terlihat dengan mudah apakah di hidung atau di perut disini tidak ada paksaan meskipun sebetulnya tadi saya sudah share terkait dengan pdf itu dari tekniknya mahasis saya harus menggunakan kebang kemis perut tapi disini dengan kita nanti muncul pengertian bagaimana praktek meditasi wipasana kedua-duanya kurang lebih tidak jauh beda ya hanya penempatan posisi pengamatannya saja di mana oke ini kan karena saya anggap semuanya kita baru bertemu ya mungkin supaya saya bisa langsung kenal dengan Anda sekalian saya ingin tahu Anda sudah betul belum selama ini bagi yang sudah pernah atau yang belum pernah sama sekali meditasinya sudah betul belum meditasinya kalau saya ngeceknya gampang pegang ini tangan kirinya disini ya diletakkan di dada coba diletakkan tangan kirinya di dada kemudian tangan kanannya ini ada di bagian perut coba ibu bapak pejamkan matanya dan coba rasakan nafas masuk dan nafas keluarnya lewat kedua lubang hidungnya rasakan yang masuk dan keluar nafasnya lewat kedua lubang hidungnya nafas dengan nyaman nafas dengan relax dan coba rasakan nafas masuk dan keluar masing-masing tiga kali rasakan tiga kali masuk tiga kali keluar sambil dirasakan tangan kanan atau tangan kiri yang bergerak lebih dominan dan lebih terasa oke buka matanya perlahan-lahan yang merasa tangan kirinya bergerak lebih dominan siapa? angkat tangan yang merasa tangan kirinya tadi di dada terasa bergeraknya lebih dominan siapa? satu dua tiga yang lain tangan kanan semua coba yang tangan kanan siapa? oke yang benar tangan kiri atau kanan? yang benar adalah yang tangan kanan kenapa? kalau kita tangan kiri yang lebih dominan dada yang bergerak lebih dominan itu tandanya adalah sistem stres kita aktifnya lebih dominan dan itu tidak bisa digunakan kalau kita praktek meditasi kalau dia lebih dominan dadanya itu biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari kalau kita jalan kita lari kita melakukan aktivitas yang berat itu dada yang bergerak dominan kalau kita menggunakan pernafasan dada sangat sering ketika meditasi mau sampai dua tahun pun meditasi tidak akan tenang itu kuncinya sebetulnya maka yang paling bagus paling benar adalah kalau kita menggunakan pernafasan perut itu lebih dominan meskipun yang diamati di sini nah ada beberapa tadi yang tangan kiri kan kita coba sekali lagi ikuti instruksi saya letakkan tangan kirinya di dada tangan kanannya di perut rasakan duduknya yang nyaman perhatikan duduknya tegak rasakan pinggangnya nyaman relax punggungnya juga terasa nyaman lurus perhatikan kedua pundaknya yang kanan dan kiri terasa nyaman dan relax demikian juga bagian leher perhatikan lehernya dan matanya terpejam sekarang coba rasakan seluruh wajahnya dari kending sampai ke bagian dagu rasakan seluruh wajahnya nyaman relax kemudian kendurkan bagian rahangnya relaxkan bagian rahang rasakan bibir atas bibir bawah saling bersentuhan satu sama lain giginya saling bersentuhan kemudian sepertiga ujung lidahnya menempel di langit-langit atau tergeletak saja dengan nyaman menyentuh langit-langit dan sekarang perhatikan bagian hidungnya rasakan nafas masuk nafas keluar melalui hidung coba rasakan masing-masing nafasnya secara nyaman relax masuk dan keluarnya tiga kali sambil dirasakan tangan kanan atau tangan kiri yang bergerak lebih dominan silakan sekarang matanya bisa dibuka perlahan-lahan gimana? sekarang udah mulai tangan kanan yang bergerak dominan tadi yang kanan siapa ya? eh tadi yang kiri siapa yang sebelumnya ya? udah kanan sudah terasa kembang-kembang gemis-merudnya oke berarti kita semua sudah cukup paham terkait dengan kita meditasi terutama menggunakan pernafasan diafragma jadi kalau nanti sekali-sekali misalnya terasa dadanya bergerak itu tandanya apakah kita tegang apakah tandanya kita duduknya membungkuk ataukah tandanya mulut kita terbuka ya perlahan-lahan bisa direlekskan nanti dia akan switching kembali beralih kembali ke bagian kembung-kembisnya perut atau pernafasan perut nah itu penting makanya sebagai awalan kita perkenalan itu penting untuk kita ketahui supaya kita bisa nyaman nafasnya meditasnya dengan relax posisi duduknya harus kita perhatikan coba saya mau lihat dulu posisi duduk Anda yang paling nyaman dalam meditasi itu seperti bagaimana? udah paling nyaman? ini? biasa bisa duduk berapa lama? 30 menit bisa? bisa? oke utamanya dengan kalau saya paling sarankan adalah dengan bermiss position itu adalah kaki kiri yang bagian ini ada di belakang yang satunya ada di bagian depan jadi jangan biarkan kaki kita itu saling bertindih satu sama lain kalau bertindih nanti dia akan terhimpit dia akan sakit maka biarkan dia posisinya sejajar kirinya di belakang kanannya di depan ibu bapak bisa lihat bermiss position itu kakinya tidak ada yang tertindih itu yang paling nyaman tapi kalau misalnya ada beberapa orang barangkali gak bisa kakinya untuk bermiss position dia bisa dengan half lotus kakinya yang kanan atau yang kiri itu ada di atasnya biasanya kalau orang-orang yang maaf badannya agak cukup sulit untuk duduk di bawah itu biasanya dia pakai gunakan half lotus gak apa-apa itu dilatih aja mana yang nyaman nah kemudian ibu bapak ini kan kita punya bagian belakang ini ya ya kan bantalan duduk di bagian belakang kita di bawah ini itu harus selalu digunakan meskipun kita duduk di kursi nanti itu juga harus tetap selalu digunakan supaya dia bagian pantatnya agak lebih tinggi kalau kita duduk dengan alas yang rata yang seperti begini badan kita akan cenderung membungkuk kalau sudah membungkuk bagian tulang belakang kita dia akan membengkok begini dia gak bisa tegak kalaupun tegak itu akan butuh usaha yang besar nah biasanya itu terjadi dengan keseharian kita kita duduk di satu tempat dalam waktu yang cukup lama dengan posisi duduk yang rata dan cenderungnya membungkuk biasanya tulang ekornya itu akan masuk ke dalam jadi ketika tulang ekornya masuk ke dalam biasanya akan cepat sakit kalau duduk lama nah kalau kita duduk tegak seperti ini permasalahannya adalah di bagian tulang ekor ini gak punya ganjalan karena gak ada ganjalannya dia akan selalu cari yang nyaman lama-lama dia bungkuk begini terus sehingga kita butuh ganjalan ini maka dengan kita pakai ganjalan ini ini sudah duduknya dengan tegak dan tanpa usaha yang terlalu besar ya makanya ibu bapak kalau menggunakan alas yang warna merah ini bisa letakkan di atas gak apa-apa kalau menggunakan yang tebel-tebel belakang itu biasanya saya sarankan yang bagian kuningnya itu malah dimasukin ke bagian bawahnya ya jadi yang kuningnya itu bukan di atas tapi dia ada di bawahnya dan posisikan bagian tulang ekor kita itu ada di pertemuan antara alas duduk yang atas dan alas duduk yang bawah kalau menggunakan yang belakang kalau yang ini rasanya dia kalau kita duduk begini dia sudah langsung tegak itu saya pikir sudah cukup yang kuning itu di bagian belakang supaya badannya lebih tegak sekarang lebih nyaman duduknya nyaman ini atau yang tadi yang ini ya ya oh ya gak apa-apa yang penting selang-seling gitu ya asal jangan kanan dan kiri di depan sulit dia ya jadi terserah mau kanan di depan atau kiri di depan terserah apalagi kalau kanan depan kiri belakang sulit itu senyamannya nanti ibu bapak dan teman-teman sekalian dan usahakan kalau sudah dia posisinya begini jangan terlalu tinggi nanti kalau dia terlalu tinggi dia akan posisi badan kita terlalu terlalu condong ke depan ini bukan saya pelit dengan alas duduknya sih kita punya stok banyak sebetulnya tapi nanti kalau anda condong ke depan terlalu ngantuk nanti anda jatuh ke bagian depan akan lebih mudah seperti tegak begini ini akan membuat kita jauh lebih aware lebih sadar nah kemudian bagian pinggang itu dia harus dalam posisi yang lurus kalau nanti ketika anda duduk 30 menit dia terasa membungkuk begini itu diperkenankan untuk menegakkan badan ya nah kalau dia gak tegak itu akan bermasalah terhadap nafas kita dan leher kita kalau badan sudah bungkuk gini leher itu sudah gak bisa tegak gini dia akan dipaksakan dan sakit dan ini tenggorokan akan cepat kering dia ya maka kalau supaya lehernya lurus tegak badannya harus tegak lurus juga tapi juga jangan terlalu tegang ya ini karena saya bilang harus tegak mulut terlalu tegak jadi susah nafas relax aja nanti disesuaikan ketika nafasnya lancar berarti itu duduknya sudah proporsional dan jangan dibandingkan misalnya Pak Vincent duduknya kayak gini dengan dengan yogi yang belakangnya harus sama tegaknya beda-beda postur tubuh orang oke ini duduknya sudah sesuai dan proporsional ibu bapak perlu perhatikan para yogi sekalian kalau bisa ini kalau bisa ya tapi saya harapkan ini latihan bagian lutut kanan dan lutut kiri ini kalau bisa dia menyentuh alas duduk bisa gak coba ya saya lihat ya oh ini sudah menyentuh dikit lagi ya tapi sudah nyaman begitu terasa nyaman bagian pinggangnya lurus nyaman pinggangnya tegak begitu nyaman nyaman ya kemudian ibu yang celana putih nyaman gak kaki yang kanannya terangkat gak itu gak menyentuh ya ya itu kalau gak menyentuh para yogi sekalian nanti bisa pakai handuk atau kain itu diselipkan di bagian sini supaya dia menjadi penyanggah karena kalau dia gak gak ada ini gak ada topangan kakinya terangkat begini nanti lama-lama peredaran darah gak lancar dia cepat keram dan kesemutan ya jadi jangan di jangan didiamkan terus itu ada alas yang warna kuning atau warna merah yang bisa ditekuk ya yang di belakang itu itu bisa digunakan juga kalau misalnya mau simple mungkin pakai handuk atau kain dari kamarnya sendiri masing-masing dibawa atau waju ditaruh disini dia lebih nyaman nah itu terkait dengan duduk dia sudah proporsional dan tangannya para yogi sekalian anda bisa gunakan posisi tangan di atas pangkuan atau di atas paha senyamannya kalau di atas pangkuan berarti posisikan dia ada tiga jari di bawah pusar jadi kalau di atas pangkuan seperti begini jangan dibiarkan dia terlalu bawah gini karena kalau terlalu bawah kayak gini ketarik shoulder kita bundaknya lama-kelamaan dia jadi sakit dia harus ditarik sampai ke bagian atas ini sekitar tiga jari di bawah pusar kita tiga jari di bawah pusar nah bisa? gak bisa kenapa? karena gantung tangannya karena gantung nah kalau gantung begitu itu bisa gunakan alas duduk atau bantalan seperti ini kain jadi supaya dia taruh disini kainnya jadi dia tangannya begini kenapa? karena kalau sudah tangannya posisinya di atas eh apa di tiga jari di bawah pusar otomatis di sisi badan dia tidak menempel dia terbuka dan shoulder kita dia akan lebih nyaman ya dia akan lebih nyaman kenapa gak disarankan meditasinya tangannya begini karena kalau sudah begini selain pegel ini nempel ke badan tangannya dua-duanya nempel ke badan itu bikin hangat dan nyaman sebentar lagi tidur ya itu musuh kita tuh kalau tidur tuh ya makanya jangan sampai dia dibuat nempel kalau nempel dia akan nyaman sekali dibuat dia menjadi menjadi terbuka itu tandanya bersemangat ya kalau anda lupa-lupa dikit lihat patung di depan itu tangannya terbuka posisinya kayak gitu kalau misalnya sudah mulai tertutup buka lagi perlahan-lahan atau kalau begini sulit gak ada bantalan anda bisa letakkan di di atas paha ini yang bagian lapak tangannya bisa diletakkan ke bawah gini atau di atas gini terserah kedua-duanya ya kedua-duanya tangannya bisa diletakkan di bawah dekat paha dan gak usah terlalu jauh kalau terlalu jauh juga dia ketarik posisikan dia agak tarik begini supaya shouldernya tuh lengang dia gak ketarik dan juga gak terlalu kendur ya ini tetap kebuka tangannya bagian kanan dan kirinya tetap terbuka nah tangannya gak usah macam-macam ya nanti gini-gini atau gimana atau gimana gini nanti malah kita pusing sendiri relax aja tangannya diposisikan ke bawah nah para yogi sekalian itu adalah bagian bawah tangan pinggang dan juga punggung leher anda utamakan juga dalam posisi yang tegak lurus ya nah kita meditasi disini untuk mengembangkan ketenangan mata dipejamkan ya mata dipejamkan mungkin kalau sesekali anda udah mulai terlalu sulit mengamati objek anda bisa buka sesekali matanya kalau sudah udah lebih relax anda bisa tutup lagi matanya ya tapi jangan terus-terusan melotot matanya nanti karena di depan ada jam biasanya jam digitalnya nanti anda bakal liatin jam udah berapa jam kira-kira ini nah oleh karena itu anda bisa pajamkan matanya nah sekarang ini kita meditasi untuk dua hari pertama ini saya akan berikan keleluasaan kepada anda untuk menentukan mana yang lebih nyaman pernafasan di hidung atau dikembang kembis perut ya nah biasanya kita bisa rasakan di bagian tiga titik tiga area titik ini kalau di hidung apakah di rongga hidung yang kiri dan kanan terserah mau di bagian pertengahan atau di dalamnya terserah untuk merasakan sentuhan nafas masuk dan keluar atau di depan kedua lubang bagian hidung kita di atas bibir atas ini ya atau satu lagi di area sekitar ujung bagian hidung ya di ujung bagian hidung kita jadi nanti ketika kita nafas sentuhan nafas masuk keluarnya dimana area yang paling dominan terasa sentuhan itu mungkin sekarang kita coba silahkan duduknya yang nyaman yang relax terlebih dulu ya posisikan anda sekarang dalam posisi meditasi nyaman relax rasakan pinggang dan punggungnya lurus kemudian rasakan pundaknya kedua-duanya nyaman relax demikian juga leher dan matanya terpejam dengan nyaman dan relax dan sekarang coba rasakan bagian wajahnya lagi secara keseluruhan dari kening sampai ke bagian dagu rasakan bibirnya yang atas dan bawah saling menutup giginya saling bersentuhan satu sama lain rasakan lidahnya juga nyaman relax perhatikan seluruh wajahnya nyaman relax dan sekarang rasakan hidungnya rasakan nafas masuk dan keluar melalui hidung coba nafas secara alami natural terlebih dulu masuk dan keluarnya tiga kali diperhatikan sekarang coba rasakan di salah satu dari tiga area tersebut apakah di rongga hidung atau di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas atau di ujung bagian hidung rasa sentuhan nafas masuk dan keluar coba rasakan masing-masing lima kali masuk lima kali keluar coba rasakan di area tersebut yang terasa dominan rasakan rasakan lagi tiga kali masuk tiga kali keluar sentuhannya di bagian tersebut semakin nyaman semakin relax silakan oke sekarang bisa dibuka matanya perlahan-lahan ya bisa terasa sentuhan nafas masuk keluarnya yang bisa terasa di depan kedua lubang bagian hidungnya di atas bibir atas siapa satu dua tiga empat lima yang terasa di ujung bagian hidung ada satu dua yang terasa di rongga hidung ada satu dua tiga empat banyak yang di rongga hidung ya kenapa banyak di rongga hidung karena kita orang Asia hidungnya normal gak panjang gak pendek dia betul ini rasanya di rongga hidung lebih dominan tapi kalau yang rasanya di depan kedua lubang hidung itu karena memang hidungnya agak pendek alias pesek disini ya tadi rasanya ya jangan tersindir ya kalau yang disini di ujung bagian hidung karena biasanya orang hidungnya panjang orang Eropa jangan coba-coba diganti sini ya nyoba ya ya karena memang hidungnya pendek oke nah itu yang diperhatikan nanti kita selama meditasi ketenangan batin jadi sederhananya adalah kita objeknya untuk selama hari ini ya sampai malam jam 9.30 dan juga besok itu adalah mengamati keluar masuknya nafas di hidung para yogi sekalian meditasi ketenangan batin dan meditasi wipasana ini bedanya sangat sederhana sebetulnya ketenangan batin apapun yang bukan objek tidak perlu diperhatikan paham ya apapun yang bukan objek tidak perlu diperhatikan nah sekarang kalau kita meditasi objeknya apa nafas bukan rumah ya nanti pikirannya rumah terus nafas jadi apapun yang selain dari nafas tidak perlu diperhatikan hanya nafas yang diperhatikan keluar masuknya nafas terus menerus termasuk nanti kalau sudah duduk meditasi 20 atau 15 menit muncul sakit juga gak usah diperhatikan terlalu dalam hanya disadari oh saya sakit sambil direlekskan kemudian kembali ke nafas kemudian kadang-kadang muncul pikiran pikiran sadari pikiran muncul sudah langsung kembali ke nafas jangan diikuti ceritanya biasanya kita meditasi diikuti ceritanya misalnya mikir yang kemarin kemarin kompor saya belum dimatikan tapi kalau belum dimatikan dari kemarin sampai sekarang mudah bisa dipastikan rumahnya kebakaran pasti gak usah dipikirkan lagi nanti kalau misalnya dipikirkan terus menerus waduh kompornya belum dimatikan kira-kira ada apa disana terus menerus dia berlanjut jadi kalau misalnya muncul pikiran atau ingatan disadari aja oh saya muncul ingatan kemudian diperhatikan lagi di hidungnya nah tapi biasanya kalau pikiran kita sudah terlalu kacau nih kita gak bisa langsung perhatikan nafas gak apa-apa sadari aja bagian wajahnya dulu kendorkan rahangnya lagi bibir gigi lidah hidung baru dirasakan lagi nafasnya jadi gak langsung mungkin besok-besok saya jelaskan kenapa alasannya tapi setidaknya sekarang anda tahu mediasinya gimana caranya ketika pikiran mengembara atau sakit nafas sudah gak diperhatikan untuk balik ke sana kalaupun gak bisa wajahnya aja diperhatikan terlebih dulu walaupun serasa wajahnya nanti hilang misalnya gak terasa wajah saya perhatikan sedang duduk duduk diperhatikan dari kepala sampai ke bagian apa namanya bagian pinggang sampai ke bagian pantat nah itu adalah metasi tenangan batin jadi apapun yang bukan objek gak usah diperhatikan fokus kita yang utama adalah nafas masuk keluar nah kalau wipasana nah kalau wipasana beda wipasana nanti ini sebagai spoilernya apapun yang muncul kalau dia dominan bisa diperhatikan kalau tadi kan apapun yang muncul jangan diperhatikan selain objek kan jangan diperhatikan kalau sekarang selain objek utama kalau dia muncul dan dominan kita bisa perhatikan dia misalnya muncul sakit kan awalnya kan nafas masuk keluar kan nah nanti kalau dia muncul sakit bisa diperhatikan sakitnya dari awal dia muncul sampai dia selesai berakhir kalau misalnya muncul pikiran ya dia bisa diperhatikan pikiran pikiran sampai dia lenyap dia muncul perasaan tidak nyaman bisa diperhatikan perasaan tidak nyamannya bahkan karena kita melihatnya sebagaimana adanya secara objektif kita gak peduli menyenangkan atau gak menyenangkan bahkan ketika kita konsentrasi pun kita merasa-rasa yang menyenangkan pun itu harus diperhatikan juga itu wipasana dia kan abstrak ya ya sudah disadari aja jadi ketika muncul pikiran disadari oh pikiran pikiran maka kita bisa menggunakan namanya mental labeling pencatatan secara mental jadi dalam pikiran bisa disebutkan apa yang muncul itu jadi ketika disebutkan biasanya pikiran kita langsung terarah ke sana ya misalnya muncul pikiran ya sudah disebutkan aja secara secara sederhana pikiran pikiran gak usah terlalu kompleks ya di pikiran misalnya dicatatnya misalnya kita mikir besok makan apa munculnya di pikiran seperti itu kan kompleks besok makan apa dan sebagainya kita gak usah sebutkan besok makan apa dan sebagainya nanti malah muncul pemikiran yang lain tapi cukup singkat pikiran pikiran kalau kita cukup konsentrasinya kuat ketika disadari kita akan kembali dia akan segera berhenti pikirannya walaupun gak berhenti ya sudah diperhatikan aja terus gak apa-apa sampai dia lenyap oke jadi cukup sederhana ya kita dua hari ini tidak memperhatikan apapun yang muncul selain daripada objek nafas tapi besok nanti ketika wipasana apapun yang muncul yang dominan bisa kita perhatikan jadi gak usah dicampur-campur dulu hari ini dan besok kita fokus itu aja dulu ya nah tadi ditanya gimana kita bisa fokus ke bisa memperhatikan pikiran yang sifatnya abstrak bisa kita menggunakan pencatatan secara mental pencatatan di dalam pikiran kita maka termasuk karena kita adalah misalnya sebagai pemula semuanya kita sebetulnya harus menggunakan pencatatan secara mental dengan rajin baik itu objek yang kasar sampai objek yang halus contohnya nafas masuk keluar masuk keluar supaya pikiran kita terus menerus ada disana kita harus mencatat biasanya pencatatannya bebas saya berikan kebebasan ada dua jenis yang pertama pencatatannya adalah ketika nafas masuk dicatat masuk ketika keluar dicatat keluar itu yang jenis pertama jadi selama meditasi masuk keluar masuk keluar misalnya nanti ada momen nafasnya masuk tapi catatnya keluar ya jangan jangan bersedih juga itu tandanya kita agak lengah dikit ulang lagi dari awal masuk keluar masuk keluar kemudian salah lagi keliru lagi ya sudah diperhatikan lagi dari awal lagi atau cara yang kedua ini pencatatan menggunakan angka anda bisa menggunakan angka ya angka bagaimana anda bisa pilih antara angka 5 sampai 10 misalnya saya pilih angka 8 gitu kan kan antara 5 sampai 10 kan saya pilih angka 8 jadi ketika nafas masuk keluar saya catat 1 masuk keluar catat 2 masuk keluar catat 3 sampai 8 nanti udah 8 kemana balik lagi ke 1 tapi meskipun begitu kadang-kadang kita bablas sampai 12 15 tapi gak apa-apa nanti sudah sadar 15 balik lagi ke 1 kalau bablas ya oke ya eh gak oke juga sih ya karena katanya tidak boleh membandingkan 2 hal yang salah katanya kadang-kadang kita belum sampai 8 baru sampai 5 udah lupa karena muncul pikiran gak apa-apa balik lagi ke 1 ya jadi jangan berpikir-pikir ini berapa tadi ya 5 atau 4 ya jangan-jangan 5 atau 3 tadi nanti balik aja langsung ke 1 bisa dipahami ya bisa nah itu adalah pencatatan yang menggunakan masuk dan keluar yang kedua menggunakan angka anda boleh pilih tapi mungkin supaya seragam dan anda langsung fix yang menggunakan masuk dan keluar siapa kira-kira masuk dan keluar kemudian yang kedua menggunakan pencatatan angka yang angka siapa kira-kira oke dari 5 sampai 10 yang menggunakan pencatatan 5 siapa gak ada 5 gak menarik dia 6 7 7 ya 8 8 banyak ya 9 10 wah 10 butuh challenge besar kayaknya oke gak apa-apa nanti disesuaikan nyatatnya juga dengan relax ya jangan nyatatnya dengan kebencian gimana nyatat dengan kebencian bisa terjadi loh karena pikiran terlalu kacau gitu kan masuk 1 2 2 sorry masuk keluar 1 masuk keluar 2 masuk keluar 3 itu pikirannya gak tenang dia malah stiffness ketegangannya tuh malah muncul di pikiran mencatatnya sesuai dengan ritme nafasnya dia kalau awal-awal biasanya cepat masuk keluar 1 masuk keluar 2 nanti lama-lama dia lambat masuk keluar 1 masuk keluar 2 terserah lambatnya sampai seberapa yang penting gak di ucapkan secara verbal karena nanti bingung di depan itu kita apa namanya mengamati nafas masuk keluar untuk mengamati objek sebagai yang utama tapi mungkin supaya kita lebih familiar kita coba sekali ya kita coba sampai 2 kali putaran sorry mungkin memfasilitasi yang 10 10 kali nafas masuk 10 kali nafas keluar sampai 2 kali putaran kita coba ya caranya sama seperti tadi oke sekarang kita posisikan duduknya yang nyaman dan sesuai duduk yang relax bisa dikondisikan tangannya di atas paha atau di atas pangkuannya masing-masing rasakan pinggangnya lurus punggungnya juga demikian pundaknya kedua-duanya tidak terlalu terangka tidak terlalu turun lehernya lurus matanya terpejam dengan nyaman sekarang coba perhatikan seluruh bagian wajahnya dari kening sampai ke dagu rasakan wajahnya nyaman relax kemudian rahangnya dikendurkan rasakan bibir atas bibir bawah saling bersentuhan satu sama lain giginya yang atas dan bawah saling bertemu dan sepertiga lidahnya di bagian depan menyentuh langit-langit dengan nyaman dan relax rasakan lidahnya tergeletak dengan nyaman dan relax dan sekarang perhatikan di bagian hidungnya coba sekarang nafas dulu dengan nyaman masuk dan keluarnya masing-masing tiga kali supaya lebih akrab terhadap nafas masuk dan keluarnya sekarang arahkan pikirannya dimana rasa sentuhan terasa sangat dominan salah satu di antara tiga area yang telah disebutkan apakah di rongga hidung di depan kedua lubang hidung di atas bibir atas atau di ujung bagian hidung rasakan lima kali masuk lima kali keluar terlebih dulu tetap bernafas dengan nyaman dan relax perhatikan terus di area tersebut dan sekarang coba lakukan sebanyak satu kali putaran terlebih dulu 10 kali nafas masuk dan 10 kali nafas keluar bernafas dengan nyaman dan relax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin akrab dengan sentuhan nafas masuk sentuhan nafas keluar perhatikan terus di area tersebut dan lakukan lagi satu kali putaran 10 kali nafas masuk 10 kali nafas keluar semakin nyaman semakin relax selamat menikmati sangat nyaman sangat relax sekarang bisa dibuka matanya perlahan-lahan bisa diperhatikan sampai dua kali putaran bisa banyak pikiran muncul gak banyak pikirannya muncul banyak bisa fokus gak ke nafasnya terasa sentuhannya balik lagi bisa terasa ya pikirannya sangat dominan kemana-mana oke bagus lah masih awal tandanya ya gak apa-apa ini latihan yang ini gimana bisa dirasakan sentuhan nafas masuk keluarnya lebih nyaman semakin lama terasa nyaman bisa ya ya mulai bisa perhatikan setuhan nafas masuk keluarnya terasa jelas terasa ya Pak Vincent terasa jelas oke jawabat balik ya oke para yogis kalian itu sebetulnya kita kalau lakukan itu kan dua kali putaran tadi kalau kita hitung dengan timing misalnya dengan waktu itu sudah dua menit misalnya maka kalau 30 menit sebetulnya cuma 15 kali putaran tadi gampang ya sebetulnya ya teorinya aja sih gampang tapi itu yang kita lakukan nanti secara gambarannya ketika anda duduk meditasi selama anda meditasi ketenangan batin ini dilakukan sampai besok itu yang dilakukan memang kadang-kadang muncul pikiran gak apa-apa tapi nanti balik lagi ke nafas ini bagus bagi kita sebagai awal pikiran kita yang kacau dikembalikan terus supaya lama-lama dia jadi jinak itu duduk mungkin bila ada yang mau ditanyakan mungkin bisa disampaikan terlebih dulu sebelum saya jelaskan meditasi jalannya ini dia pertanyaan bagus pertanyaannya adalah gimana kalau meditasi mengamati nafas tapi mengikuti nafas dari hidung sampai ke perut nah ini tidak disarankan artinya kalau para yogi sekalian mengamati objek karena melatih ketenangan batin itu dikatakan harus fokus pada single objek kalau dia objeknya yang diamati di bagian rongga hidung berarti dia dari awal sampai akhir di rongga hidung tidak boleh diikuti beberapa yogi atau orang meditasi pikirannya kacau bisa terjadi karena salah satunya mengikuti nafas kenapa kalau dia mengikuti dari hidung ke dada ke perut dari perut ke dada ke hidung itu objeknya jadi banyak dia setidaknya ada enam titik fokus sehingga kalau itu dilakukan itu membuat kita tidak bisa fokus pada satu objek maka tentukan nanti ketika anda coba meditasi nanti sendiri tentukan apakah di hidung atau di perut kalau misalnya anda sudah tentukan di hidung oke dia rasa turun dia seperti ke perut tidak apa-apa sadari turun nanti rasakan lagi kembali naik ke hidung lagi atau sebaliknya kalau yang mengamati kembang kemis perut kemudian dia naik ke hidung tidak apa-apa tidak usah marah juga dengan sadar kembalikan lagi ke perut nah semakin lama anda bisa fokus di sana tandanya konsentrasi sudah berkembang nanti kalau dia dilatih terus-menerus beberapa sesi dia akan diam pada satu titik fokus ya jadi gak boleh dia mengamati di berbagai titik contohnya begini saya punya perumpamaan nih di dalam kitab penjelasan disebutkan kalau ada kayu kita tahu kayu ya atau pohon kita punya gergaji kita mau memotong kayu tersebut menggergaji kayu tersebut apa yang diperhatikan apakah tangan kita yang memegang gergaji atau titik dari kayu dengan gergaji bersentuhan atau kayu bagian lain atau gergaji bagian lain titiknya ya mata kita harus terus-menerus disitu kan ya bukan mengikuti tangan kan kalau dia mengikuti tangan dia gak akan fokus pada satu titik maka dia harus fokus pada titik dimana bagian kayu tersebut terpotong ya dia dari sedikit demi sedikit lama-lama terpotong kita ikuti terus dia nah sementara nanti ketika kita memotong kayu tersebut dan memperhatikan disitu nanti kita juga sembari itu merasakan tangan yang bergerak kayu yang bergerak gergaji depan yang bergerak itu artinya ketika kita meditasi mengamati nafas masuk keluar fokus disini tapi secara gak langsung kita juga bisa memperhatikan badan kita yang nyaman atau badan kita yang sakit pikiran kita yang melayang tapi tetap fokus utamanya adalah di rongga hidung tidak kemana-mana atau dikembang kembisnya perut kalau di jantung dia tidak disarankan karena kalau dia diperhatikan di bagian jantung atau di bagian dada sini dia bisa menimbulkan efek kegelisahan yang intens karena diperhatikan jantung itu makin berdebar dia ya ini serius nanti kalau mau coba coba aja coba apalagi dalam waktu yang lama kalau mungkin anda baru duduk kemudian merasakan dadanya expanding and contracting seperti mengembang dan mengempis dalam beberapa waktu gak apa-apa hanya sementara tapi kalau terus-menerus itu jadi gelisah dia kadang-kadang kita butuh penyesuaian dadanya bergerak sementara waktu gak apa-apa tapi kalau terus-menerus gak boleh ya bisa diperhatikan oke oke jalan ya jalan dulu ya meditasi jalan ini kita akan di combine dengan meditasi berdiri jadi kalau anda misalnya berdiri itu tangannya bisa diposisikan di depan atau di belakang ya senyamannya tapi jangan terlalu turun atau jangan katakanlah terlalu ke bawah tangannya karena nanti ininya sakit pundaknya nih nanti anda bisa rasakan kalau pundaknya udah sakit ya tapi saya gak mengharapkan sih koyonya gak ada soalnya nah nanti bisa diangkat senyamannya posisinya kalau bisa dari awal sampai akhir di posisi itu kalau mau pindah boleh sekali aja tapi jangan berkali-kali pindahnya ya biasanya pindahnya dari belakang ke depan tangan tidak diperkenankan untuk jalan di atau bergerak di samping kanan kiri kalau lagi jalan tangannya harus di depan atau di belakang oke tidak diperkenankan jalan dengan tangan yang bebas di kanan kirinya nah kemudian nanti ketika anda meditasi jalan itu di depan itu ada karpet ukurannya 40 cm sampai 4 meter panjangnya lebarnya 40 cm anda bisa gunakan itu atau kalau malam hari kan gak panas anda bisa gunakan di luar kan ada teras atau di pinggir atau di rumput tapi jangan kalau di rumput saya takutnya ada sesuatu tajam nanti malah terluka mungkin di teras saja itu anda bisa tentukan jaraknya kalau bisa hanya 4 sampai 5 meter 4 sampai 5 meter nah disitu anda berdiri 4 sampai 5 meter artinya jalannya mundar mandir bukan jalan keliling wihara ini ya kalau jalan keliling wihara ini bukan meditasi jalan meditasi jalan pangkat 2 meditasi jalan-jalan maksudnya ya jadi anda tidak diperkenankan mengkelilingi wihara ini kalau sudah di tempat itu tracknya dari awal sampai akhir disitu aja gak kemana-mana jadi ini agak beda dengan beberapa teknik seperti di guenka guenka dia hanya duduk sampai 10 hari 10 malam kalau disini dia ada duduk dan jalan untuk menyeimbangkan kita punya ketenangan dan juga semangat dia harus di combine kalau dengan jalan kita bisa mengerahkan usaha kita supaya gak ngantuk ya nah kita tentukan disini sampai 4 meter atau 5 meter bulat-balik matanya tidak boleh kemana-mana hanya 2 meter ke bawah atau 2,5 meter ke depan bawah paham ya jadi meskipun nanti ada ayam di kanan jangan pura-pura lihat gini ya tapi fokus 2 meter ke depan biasanya kalau sudah 2 meter atau 2,5 meter ke depan ini yang agak riskan kepalanya terlalu menunduk jangan menunduk tapi usahakan untuk tegak jalan biasa matanya juga jangan melirik begini ya kayak orang ini itu kan ke bawah gitu kan tapi fokus ke depan aja santai matanya jangan terlalu tegang nah biasanya anda ketika meditasi jalan itu pertama-tama harus dilakukan meditasi berdiri terlebih dulu jadi ketika berdiri anda bisa mencatat di dalam pikiran merasakan dari kepala sampai kaki catat berdiri 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 rasakan dari kepala sampai kaki berdiri 3 kali sampai 4 kali sudah cukup setelah itu baru berjalan nah jalannya itu ada 3 tahapan sorry sebetulnya kita ada 6 tahapan tapi kalau kita pemula disini itu hanya 3 tahapan aja terlebih dulu ya nah di awal kita ketika meditasi tahapan pertama karena waktunya 30 menit saya harapkan semua bisa meditasinya disiplin 30 menit 30 menit duduk dan jalan saya tidak sarankan anda untuk duduk lebih dari 30 menit hari ini dan besok disiplin 30 menit terlebih dulu karena 30 menit jalan maka 10 menit pertama itu adalah tahap pertama jadi ketika jalan kanan kiri kanan kiri titik fokusnya dimana apakah di nafas apa di perut bukan titik fokusnya di telapak kaki paham ya telapak kakinya itu yang kanan dan kiri itu yang diperhatikan jadi awal ketika jalan tahap pertama selama 10 menit kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai ujung berhenti terlebih dulu berdiri matanya bisa dipejamkan rasakan lagi berdiri buka matanya kemudian berbalik kemudian berdiri dulu sebentar baru berjalan lagi dengan tahapan yang sama sudah dirasa 10 menit atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu sedikit beralih ke tahapan kedua kalau tadi kan kanan kiri kan tahapan satu yang kedua adalah angkat dan letak jadi angkat letak baru yang kiri yang berjalan begitu terus angkat letak angkat letak angkat letak sampai ke ujung itu juga 10 menit nah setelah itu kalau sudah 10 menit dilakukan dengan cara yang sama maka tahapan ketiga diingkatkan lagi satu tahapan angkat dorong letak angkat dorong letak sampai ke ujung juga nah biasanya setiap tahapan dia meningkat jalannya akan makin lambat dan akan makin pendek jaraknya kalau kita jalan di awal yang tahapan pertama agak cepat gak apa-apa kanan kiri kanan kiri karena kalau lambat badan kita goyang badan kita shaking dia goyang nanti dia mau tahapan kedua dia akan lebih pendek jaraknya tadinya segini sekarang dia akan lebih pendek meskipun pendek dia jalannya akan lebih lambat karena angkat letak angkat letak tahapan ketiga dia jauh lebih pendek lagi angkat dorong letak angkat dorong letak itu prosesnya jadi anda gak bisa baru mulai jalan langsung tahapan ketiga jatuh pasti ya itu pasti jatuh nah itu fokus pada langkah kaki aja terlebih dulu jadi kita melatih konsentrasi pada langkah kaki sampai ke tahapan tiga angkat dorong letak kalau besok dirasa sudah cukup konsentrasinya meningkat di tahapan tiga itu kita bisa tingkatkan ke tahapan empat besoknya lagi kelima besoknya lagi ke enam itu potensial sekali untuk kita lakukan sampai tahapan ke enam kalau kita disiplin untuk konsentrasinya disana oke jadi PRnya sampai satu sampai tiga aja terlebih dulu nah yang penting ini adalah keseharian jadi meditasi itu selain duduk jalan itu ada daily activities keseharian kita jadi keseharian itu pun dilakukan dalam kondisi meditatif bukan meditasi ya kalau meditasi anda berjalan sambil duduk ya kan tapi meditatif meditatif itu artinya adalah dengan penuh kesadaran penuh konsentrasi penuh kesadaran jadi jadi kalau dari sini misalnya kita ketika kita duduk kemudian mau berdiri itu harus dengan penuh kesadaran jangan dengan penuh kegelisahan tiba-tiba kita langsung berdiri seperti orang kaget tapi sadari kita mau berdiri kita rasakan mau berdiri mau berjalan ke depan kita sadari berjalan ke depan sehingga dari apa yang kita lakukan tidak ada perbuatan atau konteksnya sebuah tindakan yang sia-sia ya karena kita melakukannya dengan penuh perhatian kalau mau ke toilet misalnya yang perempuan kan disini laki-laki kan disini kalau meditasi disini yaudah fokus dari sini langsung ke toilet dari toilet ke sini dengan penuh perhatian langsung duduk gak usah sangat terlalu pelan banget ya gak terlalu pelan banget relax aja yang penting nyaman yang penting anda bisa nyaman dan penuh perhatian dan kalau tutup pintu buka pintu juga diperhatikan jadi apapun yang kita lakukan juga begitu diperhatikan termasuk nanti ketika makan di ruang makan sana itu juga harus penuh perhatian jangan justru balapan sama yang kanan dan kirinya dia bisa 10 menit doang saya bisa 8 menit loh enggak justru semakin lama ya semakin bagus konsentrasi kita meningkat ya tapi juga jangan lama-lama 2 jam di ruang makan kan juga sia-sia waktunya ya kita kasih waktu misalnya jam 6.15 pagi sampai jam 7 kita selesai kemudian dari jam 11 sampai jam 12 selesai ya nanti waktunya bisa digunakan untuk untuk makan di saat-saat itu dan gak usah terburu-buru oke itu untuk daily activities keseharian kita yang harus kita perhatikan dan yang paling penting karena kita latihan kesadaran berbicara itu dilarang disini dilarang meskipun dengan temannya sendiri kalau bisa jangan bicara kalau nanti ada keperluan bicaranya sama dama walkernya aja volunteernya oke itu yang untuk hari ini barangkali selamat menikmati selamat menikmati